Ustaz, saya seorang istri dengan tiga anak yang masih kecil-kecil dan tinggal jauh dari keluarga tanpa asisten rumah tangga. Semua pekerjaan rumah dan mengurus anak saya yang kerjakan sendiri. Apa salah Ustaz jikalau saya mengharapkan bantuan suami, jikalau suami saya libur atau ada waktu senggang, karena suami juga padat jadwal kerjanya di kantor. Tetapi permasalahannya kalau di rumah, suami saya lebih banyak buka-buka ceramah di Youtube. Sementara pekerjaan rumah, tangga masih menumpuk. Lebih utama mana Ustaz? Membantu istri atau mendengar ceramah di Youtube? Syukur. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahu ala alihi wa sobihi wa mawalah. Amma ba'ad, jihad seorang wanita adalah takkala ia memberikan pelayanan kepada suami dan anak-anaknya. Inilah jihadnya kaum wanita. Keutamaan yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu merupakan salah satu kewajiban suami juga adalah memberikan atau meringankan beban daripada pekerjaan-pekerjaan istrinya di rumahnya. Kalau seandainya saja Nabi SAW beliau menganjurkan kepada kita sekalian untuk turut membantu dan meringankan beban para pekerja kita, karyawan kita, pembantu kita. Maka meringankan beban istri tentunya adalah lebih baik dan lebih dianjurkan. Dan saat ini banyak dari para suami yang menjadikan handphonenya sebagai istri keduanya. Sehingga kemudian perhatiannya lebih besar kepada handphone yang ada di tangannya daripada terhadap anak istrinya. Dan ini adalah menjadi sebuah musibah yang sangat besar saat ini takkala. Kemudian kita banyak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di dunia maya. Kita memiliki beberapa akun di jejaring sosial misalnya padahal informasi yang diberikan juga itu-itu saja. Dan ini adalah menyibukkan kita sekalian dari kewajiban-kewajiban kita bahkan menyibukkan kita sekalian dari berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidahnya yang disampaikan oleh para ulama rahimahum wa ta'ala. Bahwa setiap segala sesuatu yang memalingkan kita dari perkara yang wajib maka berarti hukumnya haram. Dan setiap segala sesuatu yang memalingkan kita dari perkara yang sunnah maka hukumnya berarti makroh. Ya berarti hukumnya makroh. Maka bagaimana sebenarnya hukum dari penggunaan jejaring sosial. Ya maka kita lihat apakah hal itu dapat memalingkan kita dari kewajiban. Kalau seandainya dapat memalingkan kita dari kewajiban maka hukumnya menjadi haram. Ya saya datang ke salah satu hotel. Kita jelas pelanggan yang harus dijadikan sebagai raja semestinya. Tetapi ini anehnya resepsionisnya ini dia sibuk main facebook gitu. Ketika kita tanya ya semestinya dilayani dengan baik dia bilang oh iya pak. Habis itu dia tengok-tengok ini. Baru kemudian dia jawab kadang nyambung kadang tidak pertanyaannya. Saya bilang ini adalah kewajiban anda sampai saya tegur. Mas saya ini tamu kesini loh. Saya ini apa namanya menggunakan jasa anda. Mas anda sibuk dengan apa namanya dengan gadget anda. Ini kalau sudah seperti ini ini haram hukumnya. Kenapa? Karena memalingkan dia dari apa? Dari kewajiban. Ya salah seorang syekh beliau bercerita saya adalah seorang musyrib tarbawi kata beliau. Seorang pengawas di departemen pendidikan. Saya masuk ke ruangan apa namanya sebagian guru. Masuk ke ruangan tenaga pengajar di sebuah sekolah. Itu guru-gurunya pada sibuk semua gitu. Katanya ketika saya mengucapkan salam saja beberapa kali saya mengucapkan salam baru ada yang jawab. Padahal kita ini adalah sebagai pengawas. Yang semestinya mereka takut gitu ya sama kita. Itu sampai mereka tidak sadar kalau seandainya yang datang ini adalah pengawas mereka. Assalamualaikum. Itu pun kata yang mereka jawab. Waalaikumsalam. Di situ langsung kembali menundukan pandangannya ke handphone mereka. Kalau sudah seperti ini berarti hukumnya adalah sampai ke beradaan jadwal cik. Dan tentu tadi hatta memberikan. Hatta mendengarkan perkara atau sesuatu yang itu adalah baik. Seperti tadi mendengarkan ceramah di Youtube bisa dan semisalnya. Maka tetap memberikan atau meringankan beban istri. Menjalankan tugas-tugas kehidupan rumah tangga dia lebih wajib. Oleh sebab itu hatta para ulama rahimahumullah ta'ala ketika ditanya. Mana yang lebih baik bagi seorang akhawat. Apakah berintikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Atau melayani suami dan anak-anaknya. Para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan. Bahwa yang afdal bagi seorang istri. Itu adalah melayani suaminya dan keluarganya. Daripada beritikaf di masjid. Kalau seandainya saja amalan itikaf yang begitu mulia ini. Menjadi sesuatu yang merjuh. Yang ditinggalkan karena kita. Melakukan tugas-tugas dalam kehidupan berumah tangga. Maka apalagi hanya sekedar. Menonton Youtube yang sangat mungkin untuk kita tunda. Di waktu yang lain. Wallahu ta'ala.